Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat, tetap semangat Dan jangan lupa selalu melaksanakan ibadah di rumah Baik itu sholat, ngaji, jamaah Jadi bukan hanya saat puasa saja kita Ibadahnya semangat Tapi setelah puasa pun kita juga harus tetap semangat Oke masih dalam nuansa sawal Bisa ucapkan taqaballahu minna wa minkum Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya Dan semoga Allah mempertemukan kembali Dengan Ramadan yang akan datang Oke anak-anak sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Yuk yang pusu Wahid Isnain Salah satu A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohim Pas yang akan kita laksanakan Insya Allah nanti anak-anak ini materinya mudah-mudah ya Insya Allah nanti anak-anak bisa melaksanakan semuanya Jadi nanti selain anak-anak belajar ini review ini Anak-anak juga harus belajar Materi yang sudah mister kirimkan berupa hard file soft file Silahkan semuanya dipelajari Oke kita langsung saja ya Berilah tanda silang pada huruf A, B, C Pada jawaban yang paling benar Nomor satu Surat alikhlas itu turun di kota mana? Surat alikhlas Turun di kota Makkah Betul Sehingga surat yang diturunkan di kota Makkah ini Dinamakan surat matiyah Apa? Makiyah Surat matiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah Arti dari alikhlas adalah Apa? Yuk artinya dari alikhlas Apa alikhlas? Alikhlas adalah memurnikan keisaan Allah Ya alikhlas Kemudian nomor tiga Salah satu pesan yang terkandung dalam surat alikhlas adalah Apa yuk? Surat alikhlas Ulhu wallahu ahad Katakanlah ialah Allah yang maha isa Allahu samad Allah tempat meminta segala sesuatu Lam yalid wa lam yulad Tidak beranak dan tidak pula diperanakan Walam yakun lahum kufuan ahad Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia Ya apa? Iya pintar ya Allah maha e Esa Nomor empat Nabi Idris alaih salam menjadi seorang yang pandai Karena dia rajin apa? Nabi Idris alaih salam menjadi seorang yang pandai karena dia rajin Belajar anak-anak pintar Belajar Ya belajar Nomor lima Nabi yang mendapat gelar Allah asadul usud Adalah nabi siapa? Pinter nabi Idris Maaf ya itu Ada suara ting 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 pagi pagi Ada orang yang nyari kecek gitu Gak apa-apa ya anak-anak ya Kita lanjut ya Nabi yang mendapat gelar dari Allah asadul usud adalah nabi Idris alaih salam Ya Nomor enam Asma ulfusna adalah nama-nama baik Bagi siapa? Bagi Allah pinter Nomor tujuh Raja yang paling hebat itu siapa yuk? Allah Allah subhanahu wa ta'ala Ada di asma ulfusna Nomor delapan Persaksian atau pengakuan Itu adalah arti dari Apa yuk? Arti dari syahadat Syahadat itu artinya persaksian atau pengakuan Nomor sembilan Ashadu alla ilahilallah Adalah bunyi dari syahadat apa? Ashadu alla ilahilallah Syahadat Tauhid Ya Syahadat tauhid Pengisian Allah Ya Ashadu alla ilahilallah Tidak ada Tuhan Selain A Allah Kalau Sadat Rasul bagaimana Wa Asyadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Nomor 10 Salat subuh ada berapa rokat Wah mudah sekali 2 rokat Selanjutnya lengkapilah kalimat di bawah ini Dengan jawaban yang benar Nabi Idris alaih salam Mengajarkan kepada kaumnya Agar menyembah siapa Ya pinter Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Nomor 2 Selain pandi dalam menunggang kuda Nabi Idris juga pandi dalam menjahit apa Ya betul Menjahit paktian Nomor 3 Allah tempat meminta segala sesuatu Adalah arti Dari Quran surat al ikhlas Ayat keberapa Tadi sudah mister bacakan E'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Katakanlah Dialah Allah yang maha isa Allahu samad Allah tempat meminta segala sesuatu Berarti surat al ikhlas Berarti surat al ikhlas Ayat ke Duh Duh Alhamdulillah Semoga pada hafal semua ini surat Sama artinya Ya Karena sudah lama ini kita Hafalkan Nomor 4 Allah memiliki sifat Al-Malik Yang artinya Allah maha Al-Malik tadi di Checkpoint Sudah ada Allah maha raja Atau maha Meraja Merajai Nah nomor 5 Dalam sehari semalam Kita mengerjakan sholat sebanyak Berapa rokaat Rokaatnya loh ya Bukan berapa waktu Kalau waktu itu 5 waktu Tapi kalau rokaat berapa Subuh 2 Luhur 4 Asar 4 Maghrib 3 Isa 4 Kalau ditambahkan ada berapa rokaat semuanya Iya pintar 17 rokaat Rokaat Oke Alhamdulillah Anak-anakku semuanya Silahkan ini dipelajari Diulang-ulang Ya Juga materi-materi yang sudah mister sampaikan Baik itu materi online Atau materi hard file Ya Silahkan Anak-anak Baca Demikian dari Mister Arif Ada kurang lebihnya Mister Mohon mahaf Subhanakullah Wa bihamdika Asyadu Allah Ila anda Astaghfirullah Wa atubu ilaih Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.